Halo bos bosku, balik lagi di channel gua, channel yang sangat menginspirasi kalau menurut gua, kalau menurut kalian gua gak tau, jadi di video kali ini gua baru aja beli salah satu spare part untuk si Valen nah ini gua ada copot rodanya, jadi langsung aja nih, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar gua makin semangat untuk bikin konten-konten tentang otomatif dan tentang part-part modifikasi yang bakal gua pake untuk si Valen jadi sudah kalian tekan, langsung aja kita lanjutkan videonya nah jadi di video kali ini gua mau nge-review shockbreaker depan merek Kayaba jadi ini tuh baru aja gua beli, dengan harga yang cukup murah Rp. 700.000 dan ini pemasangannya itu PNP untuk motor Honda Beat dan Vario 125 maupun Rp. 150 nah untuk dari tampilan kardusnya kalian bisa lihat, cakep banget, ada tulisan Kayaba Zeto ada juga tulisan Astra Oto Park dan pastinya ada lambang Kayabanya jadi untuk bungkusnya itu seperti ini, kemudian langsung aja kita unboxing shockbreakernya nah untuk dalamnya ini tuh ada kayak dua tempat ini tuh supaya dia nggak bergesekan, jadi ditaruh dua tempat, satu-satu shockbreakernya untuk dalamannya kayak gini, dilapisin kardus kita ambil satu yang di sebelah ini untuk sebelah kiri nah tampilannya itu seperti ini, warnanya itu hitam, hitam mengkilat, hitam glossy dan bentuknya sama kayak shockbreaker standar bawaan pabrik cuman di sini tuh ada tulisan-tulisan, di belakangnya ada tulisan Kayaba Zeto, ada juga kode-kodenya kemudian di depan sini yang paling mencolok ada emblem Kayaba dan ini bukan tempelan, jadi ini kayak nggak bisa dicabut nih kalian bisa lihat dia menyatu dengan catnya jadi cakep banget lah dipakai untuk motor Vario kalian untuk finishingnya rapi, untuk catnya juga rapi pokoknya cakep lah, nggak bakal nyesel kalian beli dengan harga yang cukup murah lalu untuk as shockbreakernya, ini sama aja warnanya silver kayak as shock bawaan cuman di sini tuh, kalau untuk tekanannya ini masih bisa ditekan pakai tangan nah semoga ini waktu dipakai itu empuk nggak sekeras shockbreaker bawaan motor oke jadi ini yang sebelah kiri, kita bakal review yang sebelah kanan untuk yang sebelah kanan, nah ini yang sebelah kanan sama aja untuk warnanya hitam, hitam glossy, finishingnya rapi, catnya juga mengkilat lalu ada emblemnya juga di bagian bottom shocknya sama juga emblemnya itu, emblem kayaba dan ini juga nggak bisa dicabut kemudian untuk asnya sama warnanya silver terus untuk tekanannya kita bakal tes nah ini masih bisa ditekan juga jadi kalau perkiraan sebelum dipasang ini pasti empuk karena ini masih enak ditekan, nggak terlalu keras oke, jadi untuk tampilan cakep dengan harga Rp 700.000 nah jadi buat kalian yang mau nanti bisa kalian ketik di kolom komentar biar gue kasih link pembeliannya mana tau kalian juga pengen ganti shockbreaker pakai kayaba harganya dana pelajar pokoknya pemasangannya PNP untuk motor Vario dan Honda Beat jadi ini kan lagi gue bongkar nih si Valen terus sekalian aja gue ganti bearing lahar velak virosi gue nih karena kebetulan ini velak virosi lahar bawaannya itu kalau gue bawa jalan dia agak geter sama kalau ini bearingnya dipasang terus kita puter-puter itu kayak ada hentakan-hentakan jadi kayak nggak lancar si bearingnya makanya ini gue ganti pakai bearing original Honda dan ini sudah terpasang jadi kita bakal ganti shockbreaker-nya dulu tapi mungkin gue bakal buat videonya nanti kalau sudah terpasang karena gue ngerjain sendiri dan gue videoin sendiri jadi agak ribet kalau misalnya gue harus videoin sambil gue ganti shockbreaker-nya oke jadi cukup sampai disini dulu untuk review kali ini kalau kalian mau bisa komen nanti gue kasih link pembeliannya oke brai jadi jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tau kalau ada shockbreaker yang harganya murah dan apelajar tampilannya keren dan pemasangannya PNP untuk Honda Beat dan juga Honda Vario teman-teman kalian oke brai jadi sampai disini dulu untuk review shock depan Kayabazeto sampai berjumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan juga komen yang mau nanya-nanya supaya gue bisa nanti bikin video selanjutnya lewat dari komentar-komentar kalian bakal gue buat video-videonya apa yang kalian tanya nanti bakal gue buat di video selanjutnya oke see you next time bye-bye bye po 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 Sub indo by broth3rmax